Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang soal matematika SBM PTN mengenai trigonometri. Saya akan membahas soal tentang soal seperti ini misalnya cos x plus sin x kuadrat. Dibagi dengan cos x min sin x kuadrat. Ini ada pilihannya ada 1 per 1 min cos 2x, yang B itu 1 per 1 min sin 2x, yang C 1 plus cos 2x per 1 min cos 2x, yang D 1 plus 2 sin x per 1 min 2 sin x, dan yang E 1 plus sin 2x per 1 min sin 2x. Kita tinggal mengubah bentuknya saja, kita pertama mengubah menjadi bentuk, ini kan dikuadratin, berarti kita kuadratin terlebih dahulu, ke atas maupun bawahnya. Berarti kalau dia bentuk kuadrat seperti ini, berarti kalau kita ingat misalnya A plus B kuadrat, ini hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah kita tetapkan juga ke sini, ini A nya itu adalah cos x dan B nya itu adalah sin x. Berarti cos kuadrat x tambah 2, 2 kali AB, 2AB kan berarti 2 sin x cos x, atau 2 cos x sin x sama saja. Ditambah dengan sin kuadrat x per, yang dibawahnya 2 sama, tapi A nya itu adalah cos x, B nya min sin x. Berarti ini adalah cos kuadrat x tambah 2 kali cos x dikali min sin x, berarti min 2 sin x cos x. Ditambah B kuadrat berarti min sin x dikali min sin x, berarti plus sin kuadrat x. Nah, kalian lihat bahwa ada cos kuadrat x plus sin kuadrat x. Ini kalau kita tambahkan sin kuadrat plus sin cos kuadrat x itu hasilnya adalah 1. Ini hasilnya adalah 1, ini bukan ini ya, bukan lanjutan dari A plus B kuadrat ya, ini saya kotakin saja. Jadi ini lanjutannya ke bawah, jadi 1, ini juga per 1 ya bawahnya, 1. Ini 2 sin x cos x, itu kalau kita ubah, itu bisa menjadi plus sin 2 x. Sedangkan yang ini karena dia 2 sin x cos x jadi sin 2 x, karena dia min, berarti min sin 2 x. Nah, kenapa bisa 2 sin x cos x itu menjadi sin 2 x? Kita buktikan saja, kita ubah, misalnya saya akan menulis sin 2 x, benar gak hasilnya itu 2 sin x cos x? Nah, sin 2 x itu sama saja dengan sin x tambah x kan? Sin A tambah B, kau kan ingat rumusnya, sin A tambah B itu adalah sin A cos B plus cos A sin B. Nah, kita terapkan juga, ini A nya x, B nya juga x. Berarti sin x cos x ditambah cos x sin x. Nah, ini cos x sin x karena dia perkalian kan berlaku komutatif, ya. Berarti cos x sin x sama juga dengan sin x cos x. Berarti sin x cos x ditambah dengan sin x cos x. Berarti karena dia sama, ya. Sama sin x cos x, berarti dia 2 kalinya. Seperti itu. Sedangkan untuk yang cos x plus sin x itu, kalian bisa ya buktikan sendiri, misalnya kalau kalian ubah x nya menjadi 30, misalnya. Sin kuadrat 30 tambah cos cos 30, benar gak hasilnya 1? Nah, itu kalian bisa buktikan sendiri. Misalnya kalian mencari lagi pakai 45 x, ya. Berarti sin 45 plus cos 45, pasti hasilnya adalah 1. Jadi, jawaban untuk soal ini itu adalah 1 plus sin 2x per 1 min sin 2x. Sihkan saja pembahasan saya, mudah-mudahan kalian bisa mengerti penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.